Nah kita oleh cerita kita pada hari ini pemirsa air beriak tanda tak dalam, air tenang memang menghanyutkan. Nah mungkin itulah pepatah yang cocok saat terjadi konflik antara buaya dan para petani di Nagaritiku Kabupaten Agam Sumatera Barat. Nah cerita awalnya pemirsa ada seorang yang hilang kemudian akhirnya ditemukan dalam kondisi tewas akibat tertaman buaya. Resor BKSDA Agam pun kemudian mencoba memindahkan sedi belah buaya yang bersarang di detas perkebunan warga. Hilangnya seorang warga Nagaritiku Limojorong kecamatan Tanjung Mutiara Kabupaten Agam Sumatera Barat, beberapa waktu lalu sempat menggemparkan warga di desa itu. Adalah Nasir, 50 tahun, tiba-tiba hilang begitu saja tanpa adanya jejak sama sekali. Beberapa hari kemudian, tim SAR gabungan berhasil menemukan jenazah Nasir dalam kondisi mengenaskan yang diduga akibat terkaman buaya. Balai Konservasi Sumberdaya Alam Resor Kabupaten Agam mengungkapkan Sungai Batang Masang memang merupakan tempat bersarangnya buaya muara yang jumlahnya diperkirakan sekitar tujuh ekor. Sejumlah skenario pun disiapkan untuk mengevakuasi satwa tersebut agar konflik antara buaya dan para petani bisa berakhir. Dibantu sejumlah mahasiswa, petugas BKSDA pun membuat sejumlah perangkap agar bisa menangkap dan segera mengevakuasi buaya-buaya itu. Jadi, identifikasi kami pada tahun 2019 memang Sungai Batang Masang ini merupakan habitat buaya muara. Setidaknya terdata pada waktu itu tujuh ekor satwa buaya muara. Di sepanjang radius 5 km dari muara Sungai Batang Masang. Berarti upaya sekarang apa itu? Hasil koordinasi kita, dasarkan identifikasi lapangan dan wawancara saksi mata, kita berupaya mengevakuasi satwa dengan menggunakan pancingan, tidak dengan menggunakan perangkap, tapi menggunakan pancingan yang diberi umpan sedemikian rupa dengan tujuan untuk mengevakuasi satwa yang diduga menyerang korban nasir. Data BKSDA Agam mengungkapkan, dalam beberapa tahun terakhir sudah terjadi 4 kali penyerangan buaya muara di daerah ini terhadap para petani. Dari Kabupaten Agam, Sumatera Barat, Donald Canyago, TV One, mengabarkan.